. Hapus monopoli Amerika, Turki siap jual rudal sipar ke berbagai negara. Situs resmi Kementerian Pertahanan Turki, pada hari Rabu tanggal 7 September tahun 2022 melaporkan. Dalam sebuah keterangan yang dikeluarkan oleh General Manager Roket San Murat Kinci disebutkan, bahwa jumlah negara yang melakukan penjualan rudal pertahanan udara saat ini tidak begitu banyak di dunia. Sehingga, kemungkinan besar, potensi ekspor rudal pertahanan udara buatan Roket San Siper akan sangat tinggi. Karena saat ini, banyak militer dunia menunjukkan minat mereka terhadap sistem pertahanan udara. Yang disebabkan oleh lingkungan konflik di seluruh dunia. Murat Kinci menyebutkan, bahwa, pasca pihak Roket San melakukan demonstrasi pertama siper, kami menerima permintaan yang sangat serius dari pasar internasional. Yang mengindikasikan, bahwa rudal pertahanan siper memiliki potensi komersial setelah resmi memasuki inventaris. Abah Murat juga menyebutkan, namun saat ini, sebelum siper diekspor, tujuan utama kami adalah untuk melengkapi kekurangan negara kami sendiri di bidang pertahanan udara. Yang membawa kapasitas kami ke tingkat tertinggi dengan sistem lokal. Dan target kami selanjutnya adalah, mengambil langkah-langkah untuk memastikan, siper blok 2 dengan jangkauan 150 km akan segera mendarat di lapangan. Bayangkan bro, sepertinya rudal siper akan menjadi rudal penghancur harga diri Aeron Dome Israel dan Patriot Amerika. Atau jika kita mengambil kesimpulan, penjualan sistem rudal siper ke berbagai negara dunia, akan membuat negara-negara yang selama ini kesulitan mendapatkan rudal pertahanan udara karena aturan gila Samborika, akan memiliki kesempatan untuk melindungi negaranya secara mandiri dari serangan rudal asing dengan produk rudal buatan Turki. Karena kita tahu, selama ini, rudal jenis Patriot buatan Amerika dan rudal anti-roket rumahan Aeron Dome Israel akan dijual ke negara asing jika mau dicucuk dulu hidungnya. Sebaliknya, ingin membeli rudal dari China dan Rusia, negara-negara yang belum memiliki sistem pertahanan udara juga akan dibuat pusing. Karena sudah pasti, geng Samborika dan Conconya akan membuat aturan gila yang akan membuat negara tersebut dihantam inflasi ekonomi gila. Bagaimana menurut pendapat aba-aba netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer dunia.